Jakarta, CNN Indonesia, dua roket menghantam markas militer Irak yang diisi tentara Amerika Serikat, AS, Sabtu, 41. Demikian keterangan yang dilansir AFP berdasarkan sumber dari pihak keamanan. Selain itu, ada pula serangan dua mortir ke zona hijau di ibu kota Irak, Bagdad. Lihat juga, Iran AS memanas, KBRI Teheran imbau WNI waspada dua mortir yang menghantam zona hijau di Bagdad. Pada Sabtu malam tersebut membuat petugas keamanan memperketat penjagaan kawasan di mana kedutaan besar AS berada. Zona hijau adalah kawasan yang diperuntukkan bagi diplomat serta pemerintahan. Seperti dilansir CNN, di kawasan tersebut terdapat pula kantor instansi lain, kementerian, hingga kedutaan asing, termasuk Amerika Serikat. Serangan dua mortir dan dua roket itu dilakukan sehari setelah serbuan pesawat mirawak AS yang menewaskan Jenderal Iran, Kasem Solehimani. Dilaporkan, saat serangan terjadi, sepasang roket KTius H menghantam markas Angkatan Udara Balak yang berada di utara Bagdad. Sesaat setelah serangan tersebut, baik sumber di pihak AS maupun militer Irak, menyetkaan pesawat pengintai mirawak pun dilepaskan untuk mencari titik peluncuran roket-roket itu. Lihat juga, jasad Jenderal Iran yang dihabisi AS dipulangkan bendera AS dibakar jasad Solehimani sendiri saat ini telah dibawa ke Iran dan akan dimakamkan di kota kelahirannya, Kerman, pada Selasa, 71. Di ibu kota Iran, Teheran, para warga melakukan aksi solidaritas atas kematian Jenderal berusia 62 tersebut. Mereka pun turun ke jalanan Teheran dan melakukan aksi ujuk rasa, kami bersama Anda, teriak para demonstran seraya mengangkat tangan ke atas di alun-alun Palestina, Teheran, gambas, video CNN, di tengah aksi ujuk rasa. Salah seorang demonstran bertopeng, menaiki monumen batu lalu membakar bendera AS dan Israel, sementara yang lain berteriak, kematian untuk Amerika, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mendeklarasikan tiga hari berkabung nasional atas kematian Solehimani. Selain itu, ia pun menjanjikan balas dendam atas kematian Sang Jenderal. Lihat juga, Trump sebut Solehimani dihabisi sebab hendak serang warga AS, AFP Ked.